Pemirsa, bayang-bayang inflasi terus mengancam sejumlah negara, tak terkecuali di Indonesia. Berbagai upaya tengah dilakukan pemerintah untuk terus menekan angka inflasi agar tidak berdampak buruk bagi perekonomian nasional. Pemulihan ekonomi Indonesia terus berlanjut dan mampu menghasilkan pertumbuhan positif pada triwulan 2 tahun 2022 sebesar 5,44 persen. Meski ekonomi terus membaik, tak lantas membuat Indonesia bebas dari ancaman inflasi. Dampak krisis energi global, pandemi yang masih terus berlanjut hingga konflik antar negara yang masih terjadi membuat pemerintah tetap waspada dari ancaman inflasi. Kita akan terus menekan inflasi volatile food agar dapat mencapai komitmen awal pada HLM TPIP Maret lalu yang sebesar targetnya adalah 3-5 persen. Jika dilihat secara regional dari 90 kota IHK secara tahunan terdapat 66 kota IHK yang realisasi inflasinya di atas nasional dan kerjasama antar daerah guna menekan inflasi akan terus didorong semakin efektif agar dapat menjaga stabilitas harga di masyarakat. Pasca kenaikan harga bahan bakar minyak sektor pangan menjadi fokus utama pemerintah untuk menekan inflasi. Pemerintah akan terus memantau pergerakan harga di sektor pangan agar tetap terjangkau oleh masyarakat. Pemerintah juga akan memberikan berbagai bentuk perlindungan sosial untuk menjaga daya beli masyarakat. Tim Liputan Ainews melaporkan.